Kedatakan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin di Auditorium Universitas Negeri Padang disambut dengan salawat. Ma'ruf Amin bersama istri tiba di ruangan sekira pukul setengah sebelas. Kunjungan Wapres Republik Indonesia ke Sumatera Barat adalah untuk menghadiri acara bilat ke-95 Persatuan Tarbiah Islamia atau PERTI di Auditorium Universitas Negeri Padang. Kegiatan ini bertemakan menyongsong satu abad PERTI meneguhkan hitah menjaga persatuan menuju Indonesia emas. Terlihat hadir Gubernur Sumatera Barat Mahyildi bersama dengan istri, bersama dengan Forkopinda Sumatera Barat, Rektor Universitas Negeri Padang, dan lainnya. Kegiatan diawali dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Tarbiah. Dalam pendatunya Ma'ruf Amin mendukung Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau Inyek Canduang yang sedang diusulkan untuk ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Menurutnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli berkontribusi besar dalam membangun bangsa di bidang pendidikan, keagamaan, dan sosial. Sementara itu di awal sambutannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa ia selalu berusaha untuk datang di setiap kegiatan yang digelar PERTI. Ma'ruf Amin mengatakan kehadirannya pada milat PERTI ini merupakan bentuk komitmen pemerintah yang menjalin hubungan baik dengan lapisan masyarakat, termasuk PERTI. Ia lalu mengapresiasi PERTI yang telah berkontribusi untuk umat, bangsa, dan negara selama 95 tahun. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta undangan yang berbahagia. Tidak ada yang saya kendaki kecuali yaitu illat islahi. Yaitu uslahan umat, mengkhilpah islahinya, yaitu khilpah perbaikan, seperti pengorganisasiannya dan pengelolaannya, supaya lebih baik. Mulakan upaya-upaya yang lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!